Ya, baiklah kita mulai. Kita perhatikan segitiga di depan ini. Ya, segitiganya adalah segitiga PQR. Segitiga PQR. Kemudian di sini ada titik S. Kemudian di sini QR-nya adalah 10. Kemudian P ke S-nya itu 12. Nah, kita akan diminta mencari luas segitiga ini. Nah, yang akan kita perhatikan di sini itu yang pertama adalah bahwa segitiga PQR ini adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Karena apa? Karena salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Jadi kalau ada sebuah segitiga, salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat, maka dia dikategorikan segitiga tumpul. Nah, di sini kita lihat karena kita diminta nanti untuk akan mencari luasnya sekarang. Mencari luasnya pada segitiga yaitu alas kali tinggi. Nah, untuk mencari tinggi segitiga tumpul itu adalah dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik P ini, dari titik puncak, itu ke arah alasnya. Kalau kita anggap QR ini sebagai alasnya. Nah, oleh karena tidak mungkin garis ini akan berada di dalam segitiga PQR, maka QR itu kita perpanjang. Kita perpanjang sampai ke titik S di sini. Kemudian dari P itu dibuat garis tegak lurus ke arah sampai dengan S. Nah, inilah tinggi segitiga tumpul itu dengan QR sebagai alas. Gitu ya, jadi kita ulang sekali lagi bahwa tinggi pada sebuah segitiga tumpul dalam posisi seperti begini, maka garis yang dibuat tegak lurus ke arah QR dari titik puncak itulah tingginya. Kita ulang bahwa tinggi pada sebuah segitiga tumpul, kalau QR ini dianggap sebagai alas, ya kita tambah saja. Kita perpanjang, QR-nya diperpanjang. Kemudian baru ditarik dari titik P itu ke S dan inilah tinggi daripada segitiga PQR ini. Daripada segitiga tumpul PQR. Jadi, tingginya itu tidak di dalam segitiga PQR, tapi berada di luar, ya seperti ini. Nah, caranya tadi seperti apa? Caranya ya diperpanjang saja ini, diperpanjang yang garis merah-merah itu, kemudian ini juga diperpanjang, dan inilah tingginya. Dan kalau kita akan mencari luas segitiga PQR, luas segitiga PQR, PQR, itu ya sama saja dengan mencari luas segitiga biasa, yaitu alas kali tinggi per 2. Kita singkat saja, alasnya sebagai A, kemudian tingginya adalah T per 2. Nah, di sini alasnya yang mana? Seperti tadi dikatakan bahwa yang dimaksud alas pada gambar ini adalah garis yang panjangnya dari Q ke R. Bukan dari Q ke S ya, jangan lupa. Bukan dari Q ke S, tetapi dari Q ke R. Nah, paham ya? Nah, sehingga Q R ini dianggap sebagai alas segitiga tumpul PQR, dan PS itu tinggi segitiga tumpul PQR itu. Sehingga kita tinggal memasukkan di sini bahwa luasnya itu akan menjadi A. Alasnya yang mana? Ini 10 ini, Q R. Q R itu 10. Ya, 10. Kemudian tingginya yang mana? Nah, ini tadi tingginya. Di luar segitiganya ya. Kali 12. Ini titik ini maksudnya kali ya. Kemudian per 2. Nah, seperti begitu. Kita tinggal menghitung sekarang. 10 kali 12 itu 120. Itu kan? Kemudian dibagi 2 atau per 2. Dan 120 dibagi 2 itu adalah 60. 60 satuan luas. Nah, jadi kita ulang sekali lagi bahwa tinggi segitiga tumpul dalam posisi seperti ini, itu tidak berada di dalam segitiga, tapi berada di luar segitiga ini. Jadi, yang dimaksud dengan alas sekali lagi bukan Ki sampai S. Tetapi, Ki sampai R. Sedangkan tingginya itu ya dari P sampai ke S ya. Dari P sampai ke S. Hingga kita tinggal memasukkan bahwa A-nya itu, alasnya itu Ki R. Kemudian tingginya itu P-S. Gitu ya. Semoga ini dipahami oleh anak-anak terutama. Anak-anak terutama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena Anda semua hebat.